Audiojungle Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nogbisrofnis, Zedriwesri, Anggil, Wa'alem Ustadzani, Nesul, Kowi, Amnabaklu. Pertama-tama, Meryasutah Panjadzani, Bejaran, Biji Syukur Jika, Badr Allah SWT. Pada pihak yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Puasa di bulan sisi Ramadhan. Yang berjual, sholawat, serta salam, tetap terlintahkan kepada jendim Allah ibadah kita Muhammad, Allah SWT. Bapak-Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya singkat, Bapak-Ibu, Sukhari. Jadi, salah satu guru di SMA Muhammadiyah 8 Cermu Terjeh, selalu sekaligus ketua ikatan guru Indonesia Kabupaten Terjeh. Dan Alhamdulillah, Pak Hamid Muhammad tadi, yang telah membuka kegiatan kita, webinar online, webinar wakub series ini, Beliau adalah yang memberikan kata sambutan kepada buku kaya di saat tahun 2013. Di saat beliau menjadi diri Jepang Jepang, tahun 2013. Buku yang saya tulis waktu itu yang mendapatkan kata sambutan dari beliau adalah Menggembangkan e-learning step-by-step penggunaan model. Tahun 2014, diberikan oleh penerbit mayar, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, Saya atas nama Iji Kabupaten Terjeh, Dan mengucapkan selamat hari penelitian nasional 2 Mei 2020, Dengan tema belajar dari COVID-19. Ini cukup luar biasa tema ini, Dan mungkin banyak yang bertanya, Apa makna dibalik belajar dari COVID-19 ini? Pastilah banyak hikmah, Kalau mempercayai berubah itu banyak hikmah, Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini. Yang kemudian, Sisi-sisi kita belajar di rumah, Yang kemudian Bapak-Ibu guru juga kemudian, Mengajar dari rumah, Kemudian, Bekerja dari rumah, Untuk itu, Dan ini karena, Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari, Arahan Bapak-Ibu guru juga untuk, Belajar dari rumah, Bekerja dari rumah, Dan beribadah dari rumah. Oleh karenanya, Iji Kabupaten Terjeh, Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak-Ibu, Bapak-Ibu terus memberikan sebuah, Layanan, Kegiatan, Yang diselenggarakan oleh, Iji Kabupaten Terjeh. Bapak-Ibu yang saya hormati, Webinar WhatsApp service ini, Yang telah dibuka oleh Bapak-Ibu, Adalah, Kegiatan webinar, Perjanan, Yang ketamual hari ini, Tanggal 5 Mei, 2020 jam 13.15 Bapak-Ibu. Mungkin nanti, Dari penurus-penurus Iji Kabupaten Terjeh, Atau dari nama sumber yang lain, Juga akan menyelenggarakan, Seminar OEM, Atau webinar, Wahana Gesi Belajari, Sekarang bergantian. Mungkin setelah nanti, Kami coba buka dengan, Peran e-learning sekolah, Di saat pandemi ini, Nanti, Bu Ria Kalestari, Sekretaris YGJ, Buka akan menyelenggarakan, Menjadi guru tanggur, Setengah pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Bapak-Ibu bisa menghubungi narah hukum, Untuk bergabung menjadi guru hebat, Guru tanggur, Di tengah pandemi. Tapan pelaksananya, Nusawah tanggal 12 Mei, 2020, Ponggung 12.30. Mungkin nanti akan, Menunjuk lagi, Dari penurus yang lain, Misalnya Pak Faizi, Atau mungkin Pak Hamis, Atau yang lain akan juga berbagi, Kepada Bapak-Ibu semua, Kepada guru-guru Indonesia, Yang bergabung di, Wahana Gesi Belajar Alam Rangka, Memperingati Hari Penelitian Nasional. Bapak-Ibu yang saya hormati, Mungkin, Kenapa perang, Ilham yang sangat, Dasar, Di saat pandemi ini, Karena, Di saat, Mungkin, Bapak-Ibu guru yang selama ini, Sejajak-sejajakannya, Peluka, Tatmuka, Pembelajarannya, Tatmuka, Penugasannya, Tatmuka, Dan seterusnya, Kemudiannya, Dengan COVID-19 ini, Kita, Dihadapkan pada, Bagaimana, Siswa-siswa yang masih berada di rumah, Ya, Itu tetap, Kita akan pendampingan, Kita akan pembelajaran, Pelajaran, Penggunaikan, Basis, Teknologi, Nah, Sebagaimana sambutan, Yang disampaikan oleh Pak Hamid, Memang, Banyak, Tantangan, Baik sisi, SDN, Dan, Termasuk, Di dalamnya adalah, Kemampuan, Dari, Masyarakat, Dan, Daerah itu sendiri, Dalam, Mencikapi, COVID-19, Yang akan berada, Bapak, Bahasa, 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 E-learning, Dan, Pasti, Bapak-Ibu, Sudah, Kenal, Dengan, Kata, E-learning, Ya, Yaitu, Pembelajaran, Berbasis, Elektronik, Pembelajaran, Berbasis, Data, Ya, Kemudian, Di saat, Nanti, Kita bahas, Apa saja, Daftar, E-learning, Yang direkomendasikan, Oleh, Kementerian, Di saat, Pembelajaran, Yang mungkin, Bapak-Ibu, Bisa, Memilihnya, Bisa, Menggunakan, Dari, Daftar, Daftar, Yang sudah, Diberikan, Rekomendasinya, Oleh, Kementerian, Yang berikutnya, Adalah, SDM, Dan, Sarkus, Kami disampaikan, Bapak-Amit, Memang, Masih, Masalahnya, Infrastruktur kita, Yang masih, Belum, Optimal, Untuk, Bisa, Dipercayakan, Dipergulakan, Semua-semua, Mungkin, Untuk, Kebutuhan, Pembelajaran, Utamanya, Bukan, Masih, Tanyanya, SDM, Kita, Yang mungkin, Baru, Memulai, Baru, Mengenang, Dengan, Sop, Segini, Kemudian, Kita, Mencoba, Untuk, Mengulakan, Sharing, Bagaimana, Pembelajaran, Berbagi, Kekayaan, Yang lain, Adanya, Menggunakan, Bapak-Ibu, Menggunakan, Channel-Tenal Youtube, Untuk, Bisa, Berbagi, Bapak-Ibu, Berikutnya, Adalah, Bapak-Ibu, Perkaitan, Tengah, Solusi, Saat ini, Yang mungkin, Bapak-Ibu, Ada di sekolah, Dengan, Kondisi, Dan, Situasi, Yang mungkin, Berbeda, Ada di daerah, Perkotaan, Ada di daerah, Di daerah, Di daerah, Di daerah, Di daerah, Atau, Atau, Mungkin, Di daerah, Terbelasang, Terdepan, Dan, Terusnya, Ini bagaimana, Untuk, Masih daerah ini, Karena, Sampai, Kapan, Masa-kapan, Bermin ini, Kita, Masih belum, Mengetah, Karena, Kita, Bapak-Ibu, Bisa, Berbagi, Bapak-Ibu, Tentang, Definisi, E-Learning, Sampai, Lama, Yang, Ini, Menyampaikan, Definisinya, Tentang, E-Learning, Tahun 2003, Sebuah, Istilah, Yang, Meliputi, Berbagai, Alat, Dan, Proses, Seperti, Pembelajaran, Berbasis, Web, Pembelajaran, Berbasis, Komputer, Kelas, Ketua, Dan, Kolaborasi, Digital, Pilihnya, Menjatuhkan, Juga, Penyampaikan, Konten, Malah, Internet, Intranet, Atau, Extranet, Ya, Ini, Disampaikan, Tahun 2003, Nah, Sementara, Yang, Yang, Tahun 2004, Menyampaikan, Pendidikan, Jarak Jawa, Atau, Pendidikan, Yang, Disampaikan, Malah, Web, Ini, Yang, Mungkin, Lebih, Pas, Dan, Mengenai, Era, Pas, Ini, Yang, Pementerian, Tahun 2012, Itu, Juga, Regulasi, Tentang, Pendidikan, Jarak Jawa, PJC, Itu, Di, Khusus, Seperti, Bagaimana, Tahun 2018, Kehari, Saya, Menusi, Pendidikan, Jarak Jawa, Yang, Yang, Mengendarakan, Oleh, UBJK, Nasirkan, Jawa, 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 E-Learning ini, Melalui, Rappendis, Jawa, Jawa, Bapak, Saya, Bapak, Definition lain, Terkait dengan, E-Learning ini adalah, Yang, Sama-sama oleh, Tim, Laboratorium, Digital Library, Dan, Distance Learning, Pasit Kong, Tahun 2019, E-Learning ini adalah, Integrasi, TIK, Dalam, Lajaran, Untuk, Melingkatkan, Kualitas, Pendidikan, Mungkin, Bapak, Bisa terbayangkan, Sekarang dengan, Video conference, Yang, Sekarang ini, Anak-anak, Bisa, Belajar dari, Mana-anak, Sahabat, 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 Bapak, Ibu, Dulu, Mungkin, Bisa, Belajar dari, Bahasa, Sahabat, 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 Sama, Tidak, Tanpa, Oleh makanya, sebagaimana arahan dari Pak Ahmet tadi, kalau bisa saya cukup, adalah, di saat Pak Menteri ini punya program Merdeka Belajar, maka guna perusahaan Merdeka Belajar untuk berimak-imakannya, untuk bergerak, untuk melakukan proses-proses yang mungkin dapat meningkatkan potas pemidikan di pendidikan. Oleh karena, saya ingin terima kasih kepada Direkturasi Pemidikan SMPK yang fasilitasi kegiatan webinar dan halnya hadir jalan-jalan keberapaan kita bisa kontak. Bapak Ibu, saya hormati, Setelah kita mengetahui definisi learning, pisa pandemi COVID-19 ini, penyelidikan dan kebudayaan, merekomendasikan learning yang bisa dimanfaatkan oleh sisa untuk melakukan pelajar. Yang pertama, yang pertama, yang pertama, yaitu akses rumah belajar. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas kelopok milik dari perusahaan Google, yaitu Google District for Ego City. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memanfaatkan secara optimal. Yang pertama, yang ketiga adalah akses crafting card, di ATTB as crafting card itu. Dan yang kemudian adalah, pelopok di mikrokokok istri jaman 5. Sekarang diperlui, Bapak Ibu, nanti kemudian kita buka tanya-jawab. Yang berikutnya adalah, yang kelima, access fee per school. Ini yang tidak memudahkan. Dan salah satunya, kemudian, sekolah-kelah yang lain-lain ruang guru, di ruang guru, orang lain, company, itu ada limanya, dan akses gratis belajar online sekolah muda. Dan yang terakhir, ini akses genius, ini adalah beberapa, dasar-dasar yang di-rekomendasi oleh pemerintah dan pemerintah. Ini saya kaca beberapa fitur yang ada di rumah belakang, untuk youtube.id.id. Saat ini ada yang berkabung itu 249.000 guru. 617.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. ada web, ada web, ada penyelamat, ada paper, ada penyelamat, ada penyelamat, ada penyelamat, ada penyelamat, ada penyelamat. Nah, yang kita coba sebenarnya ditantang dan keluang kesisi asli dan infrastruktur yang kita menunjukkan. Jadi, di saat kemudian informasi web itu menyibar ke sekolah-sekolah, ke anak-anak kita, mungkin karena berikutnya adalah payahnya. Memiliki kamu ini. Kita itu menggunakan apa? Yang mana yang akan kita gunakan? Karena saya tidak langsung, ujian asamanya yang sudah dihentikan tahun 2020 itu memisahkan infrastruktur yang dihentikan oleh sekolah. Kalau saya praktirkan tadi, total server sekolah utama itu 99.408 server seluruh Indonesia. yang terhadap teman-teman penjangan SMT, SMA BA, penjangan SEK. Kemudiannya 7 mound2 seluruh kemudian 7-juta 500 yang suatu 282 setelah yang dihentikan lakuk di tahun 2018-2019. statistik 2019-2020 tidak hadir atau tidak muncul karena teman-teman khususnya tidak jadi diselenggarakan dan dari 2021-2021 insya Allah berhubung menjadi asesan kepotensi menyenang Bapak Tuhan saya hormati, mungkin tantangan dari SDF dan infrastruktur yang sudah dimiliki itu adalah memilih dan memilih layanan yang sesuai dengan apa ya sekolah yang saya katakan SDF-nya seperti apa kemengtuannya apakah memang SDF sudah pernah menggunakan kalau memang sudah menggunakan bagaimana dengan guru yang lain kalau berapa sudah bisa bagaimana dengan siswanya hanya salah satu tantangan-tantangan yang mungkin di awal bagi beragak untuk 2019 ini kemudian muncul penugasnya menjadi penugas karena memang tidak ada koordinasi yang cukup sehingga maksudnya guru memberikan pemubasan kepada wisat dan oleh sejarah ini disampaikan oleh bapak anak ini selalu TAPI yang dihutau itu di awal-awal menjadi setrepan lama karena memang banyaknya tugas yang bersamaan berarti waktu yang cukup singkat sehingga banyak kali peluang dari orang wali murid nah memilih dan memilih dan kemudian jika dapat memiliki SDM yang memadai yang cukup apakah nanti ini menggunakan yang float atau menggunakan secara sekolah apakah akan menggunakan aplikasi yang berbayar saja dihutau ini cukup tidak, apakah proyek kita mampu atau menggunakan yang free, yang free juga banyak, yang berbayar juga banyak hanya di teman-teman, mana yang bisa digunakan atau mungkin bisa digunakan, oke kan gunakan yang siap pakai saja yang tidak perlu pusing-pusing, yang mudah, yang tidak pakai apa namanya, root, yang praktek, yang sederhana gitu ya, silahkan atau menggunakan platform LMS yang sebuahnya sekalian yang bisa kita pilih oleh dari api, tosk, laro, ren, sekuluh, bukit, ada, 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 ada dengan cara yang bisa bikin untuk pemilih oleh sebabnya ini kami berbicara bagaimana saya punya pengalaman untuk membangun keadaan sekolah menggunakan model maka saya tahu saya membuat Bapak Iji membuat video tutorial video tutorial yang setiapnya sekolah siap menggunakan plastiknya sederhana dan mereka tinggal ke saat digunakan ganti yang masuk kontennya satu adalah video tutorial model R1 R2 dan R3 namun pada perjalanannya setelah kita berbagi tentang pemanfaatan dan penggunaannya ternyata banyak yang bertanya bagaimana cara kita berbagi bagaimana cara kita berbagi bagaimana cara kita berbagi bagaimana cara kita punya sendiri bagaimana kalau matematik-matematik hanya kemudian menyusulkan ada workshop lain saya berbagi akhirnya sejak tanggal 30 itu merah-merah jadi Bapak Ibu mau izin bagaimana lukis itu setiap tanggal jatuh workshop suka pendaftaran yang ternyata dalam tempo beberapa jam itu terhasil peserta dengan akhir atau maklum halnya kalau kita tambahkan sertifikat Bapak Ibu WhatsApp yang pertama adalah sertifikat tapi kita masuk grup kemudian teman untuk ah bisa ada sertifikatnya ada penjajahnya ada dasar akhirnya ada undangannya dasarnya dan grup karena kami coba untuk memulai Bapak Ibu Bismillah walaupun seratus kami menggunakan layanan free karena free itu hanya berlaku untuk seratus titik jadi kami hanya menggunakan layanan free karena free hanya bisa untuk seratus seratus peserta yang saya hormati ternyata dari waktu ke waktu WhatsApp mengembangkan atau membangun ini luar biasa Bapak Ibu responnya luar biasa luar biasa satu dua empat lima dan enam luar biasa Bapak Ibu salahnya 100 150 200 200 200 200 sama yang daftar menurut 200 1 dan kemarin selesai acaranya tidak 200 beserta itu bagaimana kita buka yang daftar 255 karena juga yang bisa bisa masuk grup karena grupnya menggunakan grup WA saya bersyukur bahwa sebenarnya pasti akan diikuti oleh banyak orang dan itu lebih dari rata oleh karena saya pasti bahwa pergiatan yang menggunakan media telegram tidak menggunakan WA yang yang itu saya harus pinjam seorang pemerintah 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 itu pikirkan yang lebih dari mungkin mungkin 400 masih tidak nah setelah setelah kebiasaan tahap 1,2,3 musim pertanyaan apakah ini tidak ada tindak lanjut ya hajar ya kita buat namanya rasul mahir tahap tidak begitu apakah ini tindak lanjut hajar ya nah yang kita sudah datang kemudian untuk mengantisipasi bahwa sudah belajar rasul dasar kita coba menggunakan lesson mahir apa yang itu adalah mereka mereka yang sudah lulus dan sudah mendapatkan kertifikat artinya tidak semua yang ikut workshop itu akan mendapatkan kertifikat contoh tahap 1 yang suka tergantung tapi yang yang kolor berkertifikat belum 25 tahap tidak begitu dari 100 yang ada 28 tahap 3 sepertinya 56 yang ada 38 tahap tahap itu terlalu banyak banyak tahap merupakan namanya lumayan kita menurut terakhir tahap yang lumayan banyak hampir 70 yang mendapatkan 1 kemudian mereka bergabung di level Level mahir yang dipelajari adalah tentang set-up transport, tentang pengelolaan bantuan, import-export, kemudian bagaimana kita mengelola kokot, mengelola koris, mengelola pelugasan, kehadiran dan penelitian lain. Jadi, kita memang berapa yang sudah masuk ke mahir itu akan beri tugasannya. Mereka mendapat sertifikat kalau mereka mengirimkan studio testimoni yang merasakan, yang mereka lakukan. Jadi, kami yakin bahwa setelah mereka mendapatkan studio testimoni, pasti mereka sudah memahami dan melakukan apa yang sudah dilakukan. Tentu, karena mereka tabu di Youtube juga. Bapak-Ibu yang menghormati, saat ini lagi berproses pendapatan workshop nasional online untuk tata-tata. Terima kasih telah menonton. 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 tentang seminar online atau webinar wana kersih belajar ujar u terima kasih bapak ibu yang telah bergabung di acara ini dan nanti bapak ibu kita buka sesi tanya sehingga bapak ibu bisa bertanya nanti akan diatur oleh moderator siapa yang akan mengajukan pertanyaan itu bisa mungkin jika pertanyaan itu bisa saya jawab ya akan saya jawab jika ini bapak ibu mungkin belum bisa dijawab saya isi itu PR karena kita sudah siapkan grup untuk media informasi ini apabila ada satu hal yang tidak diinginkan atau lain terima kasih terima kasih yang yang terlep-lep-lep-lep tadi ya apa namanya di webinar kali ini kita memang tidak langsung terima kasih karena namanya webinar jadi saya memberikan wawasan itu kepada kita nanti bapak ibu bisa menjelaskan selanjutnya kita ingin mengambil jawab salah satu atau salah satu materi yang ada di pengantinnya pak sutari pada siang hari ini kita juga lanjut di telegramnya nah kemudian 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 yang hari ini kita akan memilih jawab bapak ibu nanti bisa rajin saya akan memilih jawab yang akan menyampaikan pertanyaannya lebih jauh saya bantuan dari bapak ibu untuk jadi pertama saya buka tiga penanya di bapak ibu silahkan yang selamat bapak ibu ini ada saya mungkin menyata yang paling jauh mungkin ya kak Zainul dari Tumawa ini ada dari Tumawa ada lagi yang lebih jauh dari Tumawa silahkan yang mau bertanya bapak ibu atau mungkin bisa juga menyampaikan apa ya salahnya ya yang bisa dilakukan di sekolah semangat ini kita lihat bapak ibu sudah melakukan e-learning di sekolah ya kak Taufik saya ambil itu kak Taufik ya silahkan kak Taufik bisa menyampaikan saya Taufik saya Taufik sampai 17 Gresik ini ini kebetulan karena situasi kayak demikian maka saya di sekolah itu memang mencoba mencari cara pembelajaran yang online yang gimana yang murah maka prakteknya ini yang pertama yang saya lakukan ya kita membentuk grup-grup kelas grup WA itu kemudian dari WA itu akhirnya kita memberikan petunjuk-petunjuk nah terkait masalah materi biasanya presentasi saya di kelas yang berupa powerpoint itu saya kirim lewat WA grup kelas anak-anak kemudian juga saya bantu supaya anak-anak ini bisa mendengar secara langsung suara saya dan tampilan presentasi saya anak-anak juga saya kasih link alamat youtube saya rekaman saya supaya dia bisa mendengar secara langsung penjelasan dari saya nah nanti setelah anak-anak membaca di powerpoint yang saya share kemudian melihat video pembelajaran di youtube yang saya sampaikan anak-anak saya kasih tugas menggunakan google form biasanya gitu atau puisi semua untuk puisi sebelum saya coba saya hanya menggunakan yang google form nah untuk pertanyaan saya kira-kira dari berbagai aplikasi yang ada ini aplikasi yang terbaik yang paling hemat untuk siswa itu yang mana karena pengalaman saya aplikasi kalau menggunakan misalnya anak-anak disuruh melihat youtube itu kayaknya paket datanya itu cepat habis nanti jadi kayaknya kurang pas itu saya cek yang membuka itu gak banyak atau membuka pun hanya singkat jadi akhirnya saya kayaknya yang paling paling hemat ya hanya menggunakan WA kita kasih powerpoint kita kemudian penutusannya yang melalui google form itu saya mohon masukkan kira-kira aplikasi apa lagi yang anak-anak ini bisa menghemat paket datanya dan jampang mengertikannya misalnya kayak webback ini sedihnya bagus anak-anak bisa melihat tapi harus anak-anak akan jebol ini karena ini kan terus tidak video ini barinya melihat video satu jam itu kalau paket datang jadi petapes kalau dia tidak punya wifi di rumah demikian pertanyaan sekali keselajukan pengalaman dari saya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Luar biasa Pak Taufika sudah menarapkan di sini dan sekarang untuk yang kedua kita beralih ke Tunggu terbang ini yang terbang Pak Jainul Ishan Masin dari Sumbawa Pak Zainul saya terbang halo ya halo Pak Zainul Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Baru yang pertama saya ucapkan terima kasih di atas ketempatan yang sudah diperlukan kecuali kecuali kemudian juga saya berjubah kembali dengan Pak Pak Cukari dan terima kasih juga atas ilmi juga yang terima kasih terima kasih di di potency mtv 2 tahun yang lalu terkait dengan masalah e-learning ini ini sebetulnya kami dari SMK2 juga sebetulnya sudah punya platform sendiri yang mana dengan memanfaatkan hostingan dan domain yang kita beli secara ini ini saja memang mungkin belum digunakan secara secara maksimal yang yang ingin kami berbagi terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya sebetulnya ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk untuk pembelajaran online ini bagi contoh yang untuk kami SMK2 saat ini alhamdulillah sudah menggunakan muda juga tadi sempat terlihat pemaparan dari Pak mengenai mudanya kemudian ada juga platform-platform yang lain yang bisa digunakan selapa seperti ada juga nilfot dan lain sebagainya mungkin kalau contoh kait dengan masalah masalah yang masalah yang operan tadi memang ini kan kendalanya bagaimana caranya materi-materi yang kita buat itu bisa tersampaikan kepada siswanya mungkin ini ada masukan-masukan juga dari Pak Sutari atau Ibu juga ini kehidupan siswanya beraneka ragam ada yang berasal dari kota ada yang berasal dari desa dan tentu juga kendalanya yang paling utama tadi sama juga dengan penyampaian yang pertama yaitu bagaimana masalah paket datangnya juga kesulitanya di situ terima kasih atas kesempatan ya terima kasih banyak Pak dari Pak ya mau terbang ke sana enggak jadi Pak mungkin ada waktu selanjutnya semoga bapak itu yang mau tanya Pak Syamsury Yaksam ya ini saya ambil Pak Syamsury silahkan Pak Syamsury terima kasih atas kesempatan yang beri berikan Assalamualaikum lagi wabarakatuh wabarakatuh ya Assalamualaikum wabarakatuh 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 silahkan Ibu selanjutnya lagi ya silahkan Ibu ya sudah kami sudah bisa mendengarnya disampaikan salam ya salam iya sudah 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 kami sudah mendengar salam ya sudah terdengar sudah Ibu ya gini kami 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 oke 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 ya ini kami dari daerah lah dari watan topeng Misalnya kita on, tidak sedikit anak kami yang bagaimana ya, maksudnya dia cerdas, mereka cerdas dan rajin di saat-saat punca, tapi karena lokasi rumah mereka ada di pedesaan. Jadi kesulitan untuk menghadapkan KBM bagian daring seperti ini. Jadi kami juga bingung harus menghadapi seperti ini, hal yang seperti ini. Ini salah satu kendala kami, masalah jaringan ya seperti itu. Kalau yang berada di kursusan dalam masalah, mereka aktif. Alhamdulillah, tapi kasihan yang anak-anak yang juga ingin ikut belajar, tapi mereka terbentuk di jaringan seperti solusi. Itu sebabnya salah. Jadi mungkin ada misalnya solusi atau bergunaan anak, misalnya, misalnya jaringan sedikit, Sebelumnya, saya juga ingin mendapatkan solusi, bagaimana, apa solusi yang bisa, supaya bisa memperlancar KBM seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali dari masalah besar ya, kita terbang berkeliling Indonesia nih, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini sudah ada tiga kenangan, ini ada masjid yang menanggap tangan, dan ekpo ya, bu Epa Ketiori ini ya. Nanti akan kami lakukan di sisi kecilan, G. Oke, untuk menanggap tangan juga. Untuk sisi pertama, saya berikan kesempatan ke generasi Sisi Pak, dari untuk menjawab ketiga kenanyaan. Tidak, Pak Ibu Ketiori. Terima kasih. Saya terima kasih. Saya akan menjawab foto pertanyaan dari Pak Taufik, dari Sisi 17, tadi. Iya, sampai menanggap 17 detik. Oke. Pak Taufik yang saya hormati, salah satu latar belakang adanya saya membuat video tutorial membuat e-learning menggunakan makhluk, yang muncul atau workshop yang saya lalu sekarang, salah satu latar belakangnya adalah ada sekolah yang menanggapkan kepada guru-gurunya karena memang masih terbatasan dari sisi. Mungkin infrastruktur, mungkin SDM, yang belum merasa, mas matem, yang dimiliki adalah WA. Jadi, biasanya penugasannya melalui WA, ada grup orang tua dibentuk, tugasnya dikirim, dan seterusnya. kemudian orang-orang miram itu, ada sisanya miram ke gurunya. Saya cuma membayangkan saja, Pak Bapak Bapak waktu itu, dari waktu itu, itu tanggal 22-23 Maret, saat kami menelenggarakan ujian akhir Muhammadiyah online. yang penting adalah, ini arti gurunya gimana yang dapat kiriman tugas dari anak-anak. Ya, kalau umurnya mungkin 33 saya jala, kalau umurnya 200 sejajah, itu nanti gimana itu, kalau ada datangnya guru-guru, dan pasti bisa berpikirnya. yang kemudian, saya coba adalah, bagaimana kalau sekolah itu, punya learning management system, LMS, sekolah memiliki, ini dia, sekolah memiliki, kemudian, maaf Bapak, ya, setelah memiliki learning management system, gurunya dikat menjadi pengajar, kepala sekolahnya dikat menjadi manajer, dan nanti ada pembagian asisten bogen, atau asisten guru. Karena saya jumpai, ada beberapa sekolah, itu yang dalam satu kelasnya, itu ada dua guru. Ada yang guru utama, guru uti, dan ada asisten, jadi ada guru kembang. Itu bisa dikasihkan juga, untuk bisa membantu, mengkoreksi progres dari anak-anak. Jadi, salah satu latar belakang, kita tunjukkan dulu ya, latar belakangnya ya, supaya nanti, Bapak-Ibu juga mengetahui. Oke, saya coba, atas kes di, ini misalnya, M8, ini misalnya, Bapak-Ibu yang saya hormati Saat pandemi pertama kali Di Satu-satunya tanggal 16 Maret 2020 Kemudian saya mencoba Sudah menelusuri berbagai Mata struktur yang Sudah ada Di kelas mayanya Belajar jatuh itu Saya juga juga punya Jatuh yang lalu itu Office 365 Saya juga juga terbiasa Kering menggunakan google form dan terusnya Tapi yang Bersikir adalah Guru-guru kita itu Biasanya menggunakan apa Kita tidak bisa Wah Ini saja, saya bisa menggunakan Dan mungkin gurunya Apa yang sudah dikuasai Setepatan dua tahun sebelumnya Guru-guru kita sudah Belajar Worker Sudah dua tahun sebelumnya Memasuk untuk penilaian akhir semester Dan Beberapa ujian yang lain Nah inilah kemudian Bapak ibu yang kami Gajikan Untuk ujian Online Bapak ibu Jadi 16 Maret Itu sudah melibur Kemudian 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 Dijadwal oleh Kepala Sekolah Kemudian Bapak ibu Menggunakan Ujian akhir Mohamadiyah Plus 12 Ini kemudian logisnya Kenapa saya menggunakan Jelumio.com Karena waktu itu Ini contoh Untuk sekolah saya Yang tidak erang Yang menurutnya Tidak banyak Kemudian Cukuplah untuk ujian Untuk itu Nah Kita buat Ada ujian Al-Islam Ada ujian Kemohamadiyah Bapak ibu Untuk 90 Orang Untuk 90 Orang yang Untuk ujian Termasuk Saya akan keadilan Inilah yang kemudian Saya pada saat Atau ujian ini Membanyakan Ada sekelas-kelas Penugasangan Melalui WA Ini Gimana ya Nanti guru-gurunya Saya pun mengerti Guru-gurunya Nanti Noreksinya Saya sudah pikir Itu mengerti apa Saya mengayangkan Keselitannya saja Kalau Kemudian proses Penirimannya Melalui WA Berarti tidak bisa Tapi akan Punya Keselitan Tersendiri Bahwa ibu guru Akan Para saat Melalui proses Penambilan data Untuk Perjadatannya Dan seterusnya Itu salah satu Papar belakangnya Nah Kemudian Selalu Tiga-tiga 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 Ujian Tanggal Tiga puluh Maret Kita Buat Ada namanya Paget Paget Wahana Gini belajar Ini adalah Media Menurut Guru Yang Melalui Belajar Menggunakan Modul Yang Siap Digunakan Artinya Saya pakai Dapat Ini Server Ini Teknologinya Menggunakan Teknologi Cloud Sama Dengan Paget Sama Sama Sikologi Tapi Ini Model Tapi Yang Dapat Di Cloud Karena Ini Gratis Memang Ada Iklannya Ini Katanya Tersebut Nah Oleh Kalian Kami Mencoba Menyelenggarakan Kegiatan Itu Meletak 1, 2, 3, 4, 5 Itu Semuanya Berada Di Waduk Dajemen Kita Baru Saya Pindah Rumah Pakai Ketik X Kita Bully Hosting Untuk Dapat Dibilang Pembelajaran Pada Guru Guru Contoh Alamat Barunya Itu Di Wakab Baidu Kalau Wakab Baidu Saya Berbayar Karena Berbayar Yang Otomatis Tidak 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 Alamat Dari Wahana Gresik Belajar Tidak Guru Indonesia Kabupaten Gresik Seperti Itu Pengalaman Share Yang Bisa Kami Sampaikan Memang Pada saat Kita Menggunakan Youtube Bapak Ibu Saya Akan Membayangkan Bapak Ibu Posisinya Ngirimkan Youtube Saja Itu Bisa Bisa Nanti Ambar Dia Kenapa Ambar Dan Bisa Jadi Nanti Yang Dilihat Bukan Pembelasarannya Bapak Ibu Nanti Gitu Kepot Almarhum Yang Akan Dikit Nanti Bapak Ambiar Nanti Yang Luntur Di Sana Atau Mimpin Lagunya Yang Lagi Tren Sekarang Lagu IC Yang Gak Gajit Video Itu Yang Di Akses Youtube Bapak 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 Ibu Anggung Tapi Kalau kita Menggunakan Learning Management System Itu Nanti Akan Berbeda Kenapa Berbeda Karena Contoh Ini Saya Ambilkan Contoh Pembelajarannya Bapak Ibu Guru Dengan Learning Management System Itu Saya Buatkan Link Link Video Tapi Tidak Video Yang Hidup Murni Contoh Seserta Tahap Lima Misalnya Ini Semua Anak Teringat Di sini Bapak Ibu Umat Ternyata Di sini Video Video Di sini Ada penugasannya Di sini Contoh Pemenkatan Inland Sekolah Step By Step Menggunakan Yose Ini Video Bapak Ibu Jadi Diktrik Nanti Alhamdul Video Di sini Ya Untuk Video Dikini Cacat Cacat Misalnya Untuk Yang Video Yang lain Yang kedua Misalnya Yang ketiga Ini juga Video Videonya Serian Di Youtube Kita Play Bapak Lalu Yang Please Play Ini Seri Tiga Ini Di Youtube Bapak Ibu Seri Tiga Kalau Ini Bapak Ibu Yang ada Baupun Linknya Youtube Dia Tidak Kemanah Mana Dia Foto Pelajarnya Yang dikirimkan linknya saja Ke WA Tidak sampai Tidak Deteng Malah Malah Pakai Ini Aja Hanya Bukan Tidak Bapak Ibu Nanti Apa Nanti Youtuber Ada Ria Ritif Ada Alu Linser Ada Nanti Ba In Bisa Kami Jawab Ya Selanjutnya Pak Zainu Ishan Tadi Dari Sembawa Oh Ya Pak Jadi Memang Pilihan Untuk Apa Ya Pas Memang Kembali Kepada Kita Evaluasi Diri Sekolah Anak-anak Kita Kondisinya Seberapa Anak-anak Bicara Yang Mungkin Posisinya Orang Tua Bucat Bucat Atau Memang Posisinya Mungkin Yang Seperti Ibu Sampaikan Tadi Jangan Lempah Ketak Isinya Begitu Perangkatnya Saja Sudah Bung Begitulah Oleh Karena Saya juga Menjawab Dari Bu Sang Suri Dari Itu Bagaimana Dengan Penelisi Daerah-daerah Tertentu Sekolah Siap Beri Pasun Yang Tidak Ada Ya Tapi Kondisi Masyarakat Dan Anak-anak Kita Masih Belum Meminginkan Oleh Karena Pemerintah Juga Menyediakan Kanan-anak Lain Untuk Belajar Kementerian Pemerintahan Dan Keputayaan Menyediakan Dan Kerjasama Dengan CVRU Untuk Program-program Pembelajaran Atau Mungkin Radio Republik Indonesia KDU Itu Adalah Cara-cara Kementerian Penyedikan Dan Keputayaan Untuk Tetap Memfasilitasi Bagi mereka Mereka Yang Kesulitan Untuk Bisa Dari Pembelajarannya Seperti itu Jadi Seperti itu Bapak Ibu Tapi Menurut saya Sekali Sekali Menjahat Nomor Empat Juga Nomor Tiga Tadi Dari Ibu Yang Terpenting Bapak Ibu Ini Pengalaman Kami Mengawal Loksop ini Ada Empat Lima Guru Dari Ransi Manu Marisa Tanda Itu Adalah Pembelajaran Wilayah Manu Marisa Itu Empat Jam Perjalanan Dari Manu Marisa Pernah Ketala Tahun 2015 Waktu Itu Di Resama Negeri Satu Orang Separi Itu Aja Luar Biasa Semangat Luar Biasa Bahkan Waktu Itu Yang Mungkin Di Kondisi Pelanya Masih Duduk Jam 6 Sore Sama Jam 7 Malam Waktu Tahun 2015 Ya Di Tahun Di Saat Yang Sama Waktu Itu Workshop Dia Sama Negeri Yang Siti Masih Pake Genset Bapak Itu Ada Sesuatu Ketua Yang Sanggur Di Sama Itu Adalah Saat Workshop Itu Adalah Dibalik Terbatasan Itu Menujulah Inovasi Kreatifitas Satu Aku Terbengupung Waktu Melihat Guru Masang Tempat Yang 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 Kain Paku Ditapan Begitu Jadilah Apa Apa Ya Pakal LCD Proyektor Yang Kita Gunakan Untuk Persentrasi Artinya Saya Mengapresiasi betul Pada Guru Yang Kejarah Tertinggal Yang Jauh Dari Koleksi Dan Aku Tetap Bersama Simul Untuk Memah Belajar Bapak Itu Apa Mungkin Belum Bisa Dilaksanakan Satu Mungkin Jika Suatu Teknologi Tidak 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 Mereka Sudah Siap Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Mungkin Tetap Semangat Bapak Ibu Yang Mungkin Di Daerah Daerah Mungkin Belum Ada Jaringan Begitu Ya Semarin Kami Juga Sebelum PAC Pengalaman Bapak Ibu Untuk Ujian Akhir Semesta Kita Adakan Menurut Uji Coba Seberapa Banyak Teman-teman Atau Mungkin Sisa-sisa Kita Yang Doin Sebelum Ada Bantuan Kaget Data Ke Anak-anak Kita Uji Penelit Dari Katang Langsung 7 Anak Yang Terdata Itu Ada 38 40 Yang Berbatu Itu Artinya 40 Lebih Anak-anak Sisa-sisa Sudah Bisa Bergabung Dengan Persiapan Kejadian Ya Yang Nanti 12 Kita Tugakan Penilaian Akhir Tahun Di SMA Menurut Sihatan Pemikus Seperti itu Bapak Ibu Jadi Tadi Saya Langsung Merangkap Dari Beberapa Pertanyaan Dari Satu Satu Jawaban Begitu Dari Bapak Ibu Tadi Jadi Memang Anak-anak Masyarakat Masih Terkendala Dengan Jaringan Ya Mungkin Pemerintah Saat ini Tidak berusaha Maksimal Untuk Bisa Bersama Dengan TVR Dan Termasuk Juga Program RRI Yang Bisa Streaming Untuk Memberikan Pembelajaran Pada Anak-anak Kita Bersama 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 Memang Tidak Mulu Tugas Dan Tugas Tapi Coba Bersama Kita Dedekatkan Kepada Laskin Kepang Bersama Bersama Mungkin Mungkin Bersama Bersama Atau Mungkin Mungkin Cerita Dan Terus Terus Bersama Bersama Kembalikan Ke Bukhari Bukhari Terima 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 Anita Dari SDN SP3 Prode Kabupaten Sumbawa Jadi Yang ingin Saya Tanyakan Disini Adalah Apa Keunggulan Dan Kelemahan Dari E-learning Itu Sendiri Pak Kemudian Apa Yang Membedakan Dengan Media Pembelajaran Yang Berbentuk Kuisis Seperti itu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima Kedua Ada E-learning 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 Ini tadi Di mana Ini Saya cari Kok Tidak ada Apakah E-learning 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 Saya cari Namanya Kok Tidak ada Tadi Tidak ada Tadi Oke kita lanjutkan Ke Selanjutnya Ini ada Bapak Sarianto Pugatoro Ya Silahkan Bapak Sarianto Halo Ya kami Menjadi Pak Selamat Siang Bapak Dan Ibu Saya Pak Sarianto Dari Medan Sumatera Utara Belakangan Ini kan Kita Baca Juga Di surat Kabar Bahwa Orang tua Juga Kadang Memeluhi Dengan Belajar Moda Daring Yang Dilaksamakan Oleh Sekolah Sekolah Dengan Sikua Belajar Dari rumah Katanya Terlalu banyak Tugas Atau Segala Macamnya Nah Saya Mengingat Tadi Arahan Di awal Bahwa Perlu Kolaborasi Antara Guru Sikua Dan Lingkungan Termasuk Di dalamnya Orang tua Untuk Memaksimalkan E-learning Ini bisa Berjalan Dengan Maksimal Saya Sharing Dengan Teman Saya Beberapa Hari Yang Lalu Apasih Setelah Yang Mereka Hadapi Sekolah Mereka Satu Hal Yang Saya Dapatkan Dari Sharing Mereka Adalah Justru Kolaborasi Dengan Orang tua Itu sulit Berjalan Orang tua Beralasan Bahwa Dengan Model Pembelajaran Yang Sekarang Model Dari Ini Justru Memberatkan Siswa Kediatan Terlalu Banyak Dan Orang tua Juga Jadinya Terlalu Repot Dalam Mengawasi Anak Belajar Mendampingi Anak Anak Belajar Yang Ingin Saya Tanyakan Pak Bagaimana Kita Menyikapi Hal Ini Mem Berkomunikasi Dengan Orang tua Supaya Orang tua Juga Punya Pengahaman Yang sama Dengan Kita Setelah Guru Kita Melaksanakan Moda Daring Atau E-learning Seperti Ini Bukan Dalam Rangka Bahwa Kita Guru Jadi Pihak Yang Diuntungkan Dalam Hal Ini Karena Kita Juga Kerja Keras Untuk Menyikapkan Metode Belajar Bahan Ajar Yang Seperti Anak Terima kasih Pak Terima kasih Kembali Pak Sarianto Kemudian Yang ketiga Ini Ada yang Bersanya Lewat Ibu Ini Ini Bukan Sudah Saya Ambil Ibu Silahkan Silahkan Menyampaikan Pertanyaannya Ibu Bisa Mendengar Suara saya Ya Ya Bu Umi Mengel Menyampaikan Pertanyaannya Lebih asal Kalau Sambil Ngobrol Ya Bu Ya Ma'am Ma'am Ya Sambil Tunggu Ibu Ya Halo Ya Halo Bu Umi Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Sukari Kasih saat Menjawab Pertanyaan Siapa Kasih Menyampaikan Bahwa Sebelum Ada Bantuan Paket Datas Seseorang Pak Sukari Sudah Mencoba Memberikan Untuk Penilaian Dengan LMA Namun Saat itu Hanya Seperti-Sepitah 40 Seseorang Yang bisa Dabung 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 Iya Dabung Iya Pak Ketak Baitung Kepudian Apakah Sekarang Ada Pak Gantuan Taketan Data itu Karena Mengingat Satu Masa PSBB Seperti ini Banyak Orang tua Yang mengeluh Tentang Ekonominya Apalagi Harus Menggunakan Taketan Data Sehingga Saya kemarin Saat Menggunakan Garin Sudah Demikian Banyak Siswa Yang Menyampaikan Lewat temannya Bu Tidak Punya Paketan Orang tuanya Tidak Punya Uang Seperti itu Pak Nah itu Bagaimana Apakah Memang Pemerintah Memberikan Pembangun Paketan Data Terima 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 Assalamualaikum. Mohon maaf, sinyalnya naik turun, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Menarik sekali materi ini berkaitan dengan e-learning, karena emang di masa kademik ini emang sangat diperlukan untuk kita pembelajaran jarak jauh. Yang ingin saya tanyakan, karena ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, bagaimana dengan evaluasinya, Pak? Jadi penilaiannya seperti apa? Bagaimana kita tahu sudah sejauh mana pelaksanaan dari pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan? Karena kadang kita mikirnya tidak bisa secara optimal seperti tatap muka, tetap punya beberapa visi kelemahan. Jadi harapannya bagaimana caranya melakukan penilaian pembelajaran jarak jauh ini secara tepat. Maksudnya seperti itu. Oke, ya. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak Sukari, Buria. Selamat datang dari Madiun. Eh, kok, maaf, dari mana? Madiun. Madiun, oh ya. Dari Madiun. Terima kasih banyak, Bu Eko. Ada empat penanyaan, Pak Sari, kami silakan untuk menjawab keempat pertanyaan. Oke, terima kasih, Bu Sari. Saya menjawab yang pertama dulu, yaitu dari Bu Anita Juniasi. Yang berkaitan dari Sumbawa, Sumbawa Besar apa Sumbawa saja ini? Bu Anita Cruz, dia Sumbawa. Sumbawa, ya? Iya, Sumbawa. Apa keunggulan dari e-learning ini? Dari e-learning ini memang salah satu keunggulanan adalah dari usia efektifitas dan efisiensi waktu. Artinya orang belajar dari mana saja, kapan saja, waktunya tidak ada batasan. Kalau kita mau tatap muka kan, ya tentu kan harus 17, harus masuk, ulang jam siang, kelasnya harus, apa namanya? Kalau SMA 30 lebih dari 36, rombel, kemudian, itu kelebihan-kelebihannya. Nah, e-learning yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dari definisi, dari kunci, e-learning yang diberikan, apa ya, rekomendasi oleh kementerian, itu kan sebenarnya sekolah diminta memilih sesuai dengan potensi dan kemampuan sekolah. Sekolah kita masih berada di pinggirnya. Karena kan pas kelas sekolah punya keunikan, karakteristik yang mungkin berbeda-beda. Ada mungkin yang daerahnya memang darah dalam kota. Nah, mungkin orang tuanya juga orang tua yang meninyaka. Tapi di siti lain masih banyak, sekolah kita itu masih berada di pinggirnya. Mampuang orang tuanya juga sangat beragam, seperti itu. Sangat beragam sekali. Sehingga, saya pernah menjumpai, murid kaya itu, mau-murid kaya itu gak bisa ngilang karena paket datangnya habis. Tuh, kami sudah terbayang, mbak-mbak. Atau bisa jadi, dia gak punya paket datang, minggu orang tuanya datang, murid kaya itu kebegian. Itulah dinamika kita di masyarakat kita begitu. Jadi, di e-learning ini, yang coba kami sampaikan keunggulan yang saya sampaikan dengan menggunakan learning management system. Terus bahwa ada lima komponen LMS yang saya share kepada bapak-bapak. Yang pertama adalah, syarat untuk learning management system. Itu adalah, siswa dapat memilih materi yang akan dipelajari sejauh dengan kemampuan dan minatnya. Tonton misalnya, ah sebab disubuh ini mau belajar ini, aku mau latihan ini. Dia tanpa disuruh pun, dia bisa sendiri mematuhkan. Seperti orang mau menulis status di Facebook atau WA. Lagi apanya ini. Nah mungkin dengan learning management system itu, Nah kan, anak akan bisa mengingat. Aku ingin belajar, aku ingin latihan ini. Aku ingin mencoba melihat macam virtual library ini, misalnya gitu. Atau saya ingin praktek virtual. Atau praktek. Apa praktek pakai mana? Pakai. Di belajar tertentu di situ itu ada. Ya. Jadi virtualnya itu ada. Sehingga mereka bisa mencoba untuk mereaksikan yang harusnya dilakukan secara fisikal, secara offline. Tapi itu dilakukan secara bayar. Dan tidak berbayar. Karena itu keunggulannya. Kalau kita menggunakan pembelajaran basis teknologi. Misalnya melihat atom, reaktor nuklir begitu kan. Nah itu kan sesuatu yang mungkin dipraktekan ya. Mungkin banyak. Tapi kalau kita coba ada semacam simulasi digital. Dan orang bisa mencoba dari simulasi itu. Itu kan sangat luar biasa. Iya kan. Jadi banyak hal sebenarnya teknologi-teknologi pembelajaran yang dimanfaatkan oleh sekolah dalam rangka untuk peningkatan kualitas. Namun. Ini ada kata-kata besar sebenarnya. Terkadang. Ini terkadang bapak ibu. Teknologi itu berunti di pintu kerja sebelum pandemi itu. Gak boleh coba ini. Gak boleh lain-lain. Semuanya gak boleh teknologi itu. Ya kan. Semuanya harus murni kata-murni kata. Bahkan ini gak pakai. Gak aja deh pakai korporin. Tapi begitu pandemi ini. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Kemudian guru dan siswa hanya dipaksa untuk berdekatan dengan teknologi untuk pembelajaran. Tentangnya memang berat bapak ibu. Mengembangkan diri sekolah itu pertama kali saya alami itu berat. Yang IT itu IT-IT-nya. Bahkan sampai ada yang bapak itu gagal. Kamen main bapak ibu. Karena bisa jadi dampak negatifnya lebih besar dibanding dampak positif. Ya kan. Nah. Teknologi itu ya bergantung. Kita ambil kemampuan saatannya. Seperti itu. Nah. Kedua. Online learning. Arti yang kedua. Arti kan apa kan. Online learning itu bisa diakses kapan saja di mana saja. Ada sekolah yang punya infrastruktur. Sudah UNDK punya server 10. Begitu UNDK masuk gojang bapak ibu. Tidak di online kan. Faktornya empat tidak. Jadi karena faktor SDM. Karena belinya dipakai keuntungannya untuk ujian nasional. Padahal bisa dipakai untuk konsep pembelajaran. Kalau itu bisa di online kan. Dia bisa belajar asas dari rumah. Kalau pola. Dia bisa belajar dari rumah. Itu namanya online learning. Yang kemudian kita kenal dengan pandemi ini adalah pembelajaran jaring itu. Artinya kapan pun gimana pun dia bisa belajar. Seperti itu. Yang ketiga. Assessment. Penilaian. Tadi yang sempat dikanyakan. Nanti kita bahas di. Di lanjut. Ya. Bila. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi. Itu memang salah satu syarat. Untuk learning medium. Dan training research medium. Artinya. Dengan LMS kita bisa dipakai untuk pelatihan. 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 Oke. Untuk kuisis. Dibandingkan dengan kuisis. Mohon izin saya. Hanya beberapa kali menggunakan. Artinya tidak. Sepenuhnya. Saya explore di sana. Tapi memang di sana bisa. Digunakan untuk kuisis kepada anak-anak kita. Oke ya. Dan kuisis ini sebenarnya dulu sering kita gunakan di saat. Break di saat workshop. Supaya orang-orang bisa. Terlalu. Apa ya. Terlalu. 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 Nah itu beratanya di selas-las jam 2. Supaya nggak ngantus. Sebelum selfie. Jadi kita buat. Kuis. Yang. Menarik. Itu. Bu Anita. Terlalu. Ya. Selanjutnya. Dari. Pak. Selanjutnya. Pak. Pasar rental. Dari Median. Median. Pak. Memang. Kalau banyak sekali. Komplen. Dari orang tua. Karena. Itu tadi. Guru-guru. Karena pertama kali. Ingin memberikan komunitasnya. Tidak. 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 Dari. Sementara. Sementara. Seminar. Tidak. Peran. Orang tua. Terhadap pendidikan. Di masa kouk. Itu penting. Nanti. Mengajarkan para. harusnya bagaimana untuk menikmati kemampuan anak-anak kita anak-anak kita bisa jadi gak bisa matematika gak bisa biologi tapi dia punya kemampuan lain mungkin kemampuan menulis mungkin perhatian kepada orang tua yang sangat luar biasa itu harus kita apresiasi seperti itu berikutnya tarian tinggi kakak kinkinya di dari antarasi bumi paket data paket data itu bisa digunakan untuk pembelajaran bari bu nanti sekolah dapat menggunakannya itu dan akhirnya ada di permen permenciput nomor 19 pengganti permenciput nomor 8 itu dapat digunakan untuk kebutuhan pembelajaran paketnya dimasal pandemi tekniknya seperti apa biasanya sekolah akan mengikuti petunjuk dan arahan dari dinas kabupaten kota atau provinsi sesuai dengan tingkat keperanangannya seperti itu itu buat ini jadi acara gelasinya kan memang baru bu baru berikutnya bu bu Saya menggunakan LMS model ini untuk ulangan harian. Dan jamnya tidak sekolah. Dan jamnya tidak sekolah. Nah ini pertanyaan jodohnya. Tak sang segini. Saya berikan kelulusan. Terus ulangan harian akan saya buka jam 4 sore sampai jam 9 malam. Waktunya 60 menit. Itu tahun 2012 ya. Tahun 2012. Kemudian apa yang saya tanamkan? Saya lalu apa yang saya tanamkan kepada anda? Saya sampaikan. Percumaan lirat sama 100. Seperti itu. Kalau saman kemudian kumpul-kumpul sama teman-teman yang harus sama bareng-bareng. Itu kan saya lirat. Yang saya sampaikan. Saya akan lebih bangga, lebih senang. Nilainya sampai 45, 50, 35. Masalahkan itu ada kemampuan kalian semua. Masalahkan itu yang terjadi bapak ibu monijian pengalaman. Yang ribut pertama orang tua. Kenapa? Pak, ini kok ada umatnya. Pak, ini tidak bisa lojim. Ini gimana dari lojimnya. Pak, saya ketemu lojian. Bata-bata. Setelah posisi. Besoknya rame-rame bergondong-gondong. Pak, saya mau remit gini dengan saya. Ini Pak, gitu KKN. Oke, nanti kita remitnya. Seperti itu. Ada tapinya, Pak. Ada tapinya. Bagi mereka yang sudah di atas KKN dan itu posisinya di depan sendiri. Walaupun bagaimana rasanya. Tak tanya di internet waktu itu. LLF.sukari.info. Seperti itu. Tapi sebelum posisi mereka mengekan semua. Di sekolah. Tak ajarin cara mengerjakan. Ini nanti alamannya sini ya. Lojinya pakai ini. Saya ambil sampel. Saya ambil soal lain. Saya ambil contoh soal lain. Caranya begini. Cara mengerjakannya begini. Nanti itu. Alhamdulillah, Bu. Ya, Alhamdulillah. Progres yang kita dapatkan adalah. Kenapa? Walaupun mungkin mereka ada yang mau gak. Terdapatnya di warnet. Pasti itu. Masih zaman era-eranya warnet. Belum yang sekarang pakai hati sendiri. Masih-masih. Masih eranya warnet. Kemudian penugasan. Saya ngajar pas 12. Besen gratis. Oral grow. Membuat kartu nama. Saya bilang gitu. Saya ajar caranya. Saya gak mau ngirim. Bayi ngirim. Saya gak mau ngirim. Bayi BBM. Tapi wajib ngirimnya ke LNS. Bayi jatuh itu. Saya tidak tahu. Siapa yang tidak ngirim. Siapa yang belum. Ketahuan progresi. Dan nanti akan ketahuan. Mohon maaf. Ketahuan. Bisa basis teknologi. Orang yang copy paste ketahuan. Siapa yang ngertiakan awal. Atau ketahuan. Ayo. Ini nanti copy paste yang. Atau yang ngertiakan. Ini kan ketahuan itu nanti. Kita tahu bahwa. Kita ajarin mereka. Ini apa enggak bisa. Rebo pilihnya. Saya dibanggungin. Saya sampaikan. Di pelugasan. Sama-sama nilai 85. Tapi mohon maaf. Dengan nilai 85. Sama-sama nilai 85. Sama-sama nilai 85. Sama-sama ngga dapat apa-apa. Nilai 85. Bagus. Tapi sama ngga punya skill dan kemampuan. Saya akan lebih bangga dan senang. Kalau keadaan saya. Sama-sama nilai. Apapun hasilnya. Kalau bagus. Kanya orang. Berhasil. Seperti itu. Ini bagian dari kedua proses. Beliau yang pernah salah. Tersantri. Tahun 2012. Oleh caranya. Apa yang salah tahun 2012 itu. Saya tulis dalam bentuk buku. Dan jadilah buku. Mengembangkan e-learning sekolah. Step by step. Menggunakan model. Itu sekolah bisa era bu. Di tiara ketamatan. Bukan ke era yang mohon maaf. Service-nya ada tujuh. Kemudian jaringan. Tidak buku. Kan ya jadi hosting. Jadi bukan jadimku. Tak beri alamat untuk LMS-nya. Itu tahu bahwa itu. Bahwa dia. Seperti itu. Kemudian akan lebih baik kalau kemudian. Di setiap momen dan kegiatan. Ada semacam absensi. Nanti kalau misalnya ada ketelambatan 30 menit. Kamu jangan lambat. Nah itu bisa dong. Namanya absending. Atau misalnya begini. Kita akan ada seminar nasional. Jika lambat 30 menit. Lu bisa tutup. Misalnya. Enggak kuliah orang masuk. Kan. Semuanya bisa. Bisa dibeskasi. Di umum kami. Anak-anak. Nanti yang mengerjakan ini. Akan ada absensinya. Silahkan kalau kemudian. Bapak ibu. Apa namanya. Atau anak-anak kelambat. Sekian jam. Nanti sudah gak bisa mengerjakan lagi. Itu bisa. Semuanya bisa jatuh. Penugasan. Penugasan. Kita berikan satu minggu. Biditnya. Batas asapnya. Anggak 25.000 misalnya. Atau 24.000. Nah itu nanti. Bagi itu kita berikan nilai. Otomatis. Dia akan feedback masuk kepada. Anaknya. Interaksinya bisa langsung. Nah. Saya kemarin juga. Itu sudah. Maka guru-guru yang ikut pelatihan mahir itu. Bagi mereka yang sudah. Ngiremkan. Video testimonian. Saya kasih nilai. 85. Terima kasih nilai 90. Terima kasih. Bapak Tia. Saya kasih doa testimonian. Saya kirim dulu. Itu. Bagi mereka seduka. Terima kasih. Bapak. Saya juga. Dapat nilai. Sanggung. Begitu gurunya nilai. Otomatis dapat. Replay forward ke anaknya. Nah ini kan bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Untuk penugasan. Untuk penilaian. Sangat menginginkan di Eko. Terima kasih. Seperti itu. Seperti itu. Yang bersama Tia Jawa. Mohon maaf. Jika ada yang kurang pas dan kurang berteman. Ya. Terima kasih Pak. Ini ada satu lagi Pak. Yang mengirimkan pertanyaan lewat chat. Tidak apa-apa ya Pak ya. Dicewap ya. Ini dia. Buka Pak. Dari Pak Anang. Pak Anang saya anginya tajam. Bisa disampaikan Pak. Bisa disampaikan secara langsung. Tidak apa-apa ya Pak Anang. Tidak apa-apa ya Pak. Tidak apa-apa ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ini kan kalau di sekolah saya akan terkendara sama kebijakan. Saya mengakai juga Pak. Tapi mengajak bapak ibu guru itu usah itu lah. Kalau yang ajak itu kepala sekolah. Dan otomatis semuanya maksud saya seperti itu. Kenapa tidak diadakan pelatihan untuk bapak ibu kepala sekolah. Dan program seperti itu cepat nyampe bahwa bapak ibu guru. Oh maksud saya programnya itu. Program IGI itu maksudnya kalau bisa ekstrem ke kepala sekolah itu misalnya Pak Anang. Ya jadi bapak ibu guru itu mau tidak mau maksud saya Pak. Seperti itu. Program e-learning itu. LMS misalnya Pak. Terima kasih Pak. Ya belum sudah Pak. Terima kasih yang dari Pak Anang. Selamat. Selamat. Selamat Bapak ibu. Tidak ada yang datang selamat Tugianto. Selamat Tugianto. Selamat Tugianto. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Google Classroom ya. Itu pada saat anak-anak mengerjakan pilihan ganda. Nilai itu bisa masuk. Nah berkata dengan materi yang saya ikuti dengan Pak Sukari itu. Nanti apakah soal yang nanti diberikan kepada siswa. Andai itu adalah sebuah pilihan ganda. Apakah kita bisa mendapatkan nilai secara langsung Pak. Artinya otomatis terekam, terekod nilai-nilai anak yang sudah mengerjakan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Selamat dari mana? Dari Jember, Bu. Dari Jember. Ya. Makasih. Peserta mahir. Mahir juga. Ya, mahir tentunya ini. Ya, ya, ya. Makasih Pak. Selamat siang. Selamat bapak ibu. Yang lain. Selamat. Selamat bapak ibu. Pak Sekarik, saya ngerti Pak Anang tadi ya, usulan untuk pelatihan LMS ke Kepala Sekolah. Dan Pak Selamat, Bianto, tentang nilai yang langsung terekam. Mereka. Terima kasih Pak. Tanang atau tarah dan usulnya. Mungkin kalau petara-terempatnya ngebayang. Minat kan? Atau begat kan? Mereka. Dekat pengolahan. Dekat pengolahan? Tineri seolah. Kepala-kata kita ketempat. Terima kasih Pak Rasanya. Dekat pengolahan? Tineri seolah. Tineri seolah. Tineri seolah. Oke Berikutnya Dari Pak Selamat 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 Di demo Itu nanti Setup Atau review optionnya Setup pada Satu dosnya itu bisa kita aktur Apakah Anak mau ketujuan Tersai tidak ada tanpa Mengetahui Hasilnya Jadi mereka Nggak tahu Sudah nasional Pokoknya selesai Ya sudah Baca Informasi Tapi Kita tentukan Review optionnya Tidak tahu nilainya saja Tidak tahu nilainya saja Oh nilainya 75% Oh nilainya 85% Hanya tahu nilainya Setup 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 Mereka tahu Tidak tahu Nilainya berapa Oh kalau Jawabannya ini Itu Biasanya digunakan Untuk training Atau dibayar Untuk latihan-latihan Soal Habis Nilainya Tidak tahu nilainya Tidak tahu nilainya Apa yang salahnya Nilainya Habisnya kita Hal itu Hal itu Seperti ini Saya mau Jika itu Dan nanti Kita siap saja Pak Di Kita siap saja Saya menerima Saya menerima Ada pertanyaan Dari Saya Dari 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 Saya tanya sama Dikribusi Pakai data Kepada orang tua Itu Prinsip Aturan Legal Formalnya Sudah Dari Melalui Teman jibur Ini Menurutkan Tahu persis Bahwa Banyak Keluang Dari orang tua Lalu murid Yang tidak Memiliki Koneksi Adan Pada Bantuan Seperti itu Diberikan Kepada Sekolah Apalagi Di tahun 20-20 ini Proses Keputusannya Dari kementerian Terlalu Ngepongker Kering Sekolah Nah Untuk Proses Keputusan Itu Tentang Distribusi Itu Nanti Biasanya Ada Selacang Apa Selacang Keputusis Yang akan Disampaikan Oleh Seolah Sebagai Orang tua Seperti itu Sekolah Masih Belum tahu Mekanismenya Tapi Sudah disiapkan Kalau Kalau Barang Untuk Pembelian Paket 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 Ya Terima kasih Pak Asumari Selanjutnya Ini Belum ada Selanjutnya Mbak Sukari Bisa Yang diri Atau Ditunggu dulu Bapak Ibu Pak Sampai Pak Sampai Oke Bapak Ibu Yang saya hormati Kalau tidak ada pertanyaan Terima kasih Yang sebesar Terima kasih Sampai Sampai dengan jam 2 Lebih 30 menit Masih Sampai Bersurkan 45 Alhamdulillah Dan Sampai 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 Mohon maaf Yang sudah Bukannya Apabila Pelaksanaan Kegiatan Seminar Anda Ada Kesalahan Dan Kekurangan Dikiran 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 Mungkin Di Di Grup Telegram Dikiran 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 Absensi Dikiran 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 Fiturnya Website Jadi Website Itu Tidak Buka Google Form Yang Sampai Orang Hadir Bisa Menisi Tapi Di Apa Ya Di Basic Ini Ada Namanya Accessing Untuk Append Itu Khabit Jadi Ketau Berapa Masuk Berapa Lama Di Rum Berapa Itu Semuanya Ada Ya Oleh Kalau Nanti Saya Coba Mengambil Sebelum Kegiatan Ini Saya Akhiri Nanti Saya Mengambil Apa Macam Daksan Daksan Ya Apa Nanti Jika Ditotokkan Di Rum Gap Ini Kita Sesekian Dan Bapak Itu Menentukan Ya Nanti Anda Buatkan Prinsipnya Kami Akan Fasilitas Itu Walaupun Tidak Ada Masalah Kami Berharap Nanti Kita Akan Komunikasikan Melalui Grup Yang Ada Di Telegram Terima Terimakasih Terima kasih Terima kasih Bapak 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 Terima kasih Bapak Terima Beberapa Beberapa jam Ini Dari Sampai Sampai Hari Hari Ini Dan Terima Terima Kami Sampaikan Kepada Darat Sampai Pak 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 Sebelum Sampai Akhiri Saya Selaku Moderator Mohon maaf Bukan Kesalahan Ya Baik Yang Saya Sampai Maupun Yang Tidak Maaf Kata Sampai Dan Sebagainya Kemudian Untuk Sebelum Kita Akhiri Saya Akan Amir Semuanya Semuanya Silahkan 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 Terima kasih. Terima kasih.